Menunjukkan di dalam drafting phase, mampukah arsitek dari DO United Esports? Berhasil menumbangkan arsitek dari istana kerajaan RRQ. Roger, Cusin, dan juga Rufy ternyata yang di-bank. Mereka gak mau ya, Om ya? Mereka gak mau Rizia-nya bebas dan ternyata respect terhadap Fanny Nyo. Yup, Fanny Bateri memang cukup galak ya. Ini Assassin-Assassin yang masih di-bank juga. Dan Povius, power pick tetap nih ya, dari minggu kemarin udah mulai terlihat. Udah langsung jadi Pryo ya. Pryo sekarang. Sekalinya muncul langsung jadi first pick. Tapi ini berarti ngebuka juga beberapa kesempatannya buat RRQ. Mereka bisa ambil yang aman dulu pastinya dari sisi XP mungkin. Karena sekarang ya udah deh Povius yang udah kebuka. Jadi kalau misalnya mereka mau langsung head to headboard, saya lakukan ini sekarang. Tapi ternyata, wuh, head it and high loss. Wow, ini agak sedikit kontradiksi sih menurut aku. Maksudnya kontradiksi apa? Pertama kita menyaksikan dimana adanya Soriso menggunakan Povius. Tapi di sisi sebaliknya, Skylar langsung dipancing untuk menggunakan Harith in the first pick. Apalagi Harith ini Rodesh juga ya sebenarnya. Memancing Povius di seru. Iya, iya, iya. Makanya jadi sebuah kontradiksi draft yang dimana ini sepertinya akan menjadi sebuah pengecohan andal. Yang sangat saya takutkan adalah Omawa. Oke. Ketika Dewa melihatnya ini kita menuju ke arah Skylar, just in case nanti tidak sesuai apa yang dimiliki dengan Arath Yosi. Dan misalnya Harithnya berubah menjadi ke arah Midland. We never know gitu loh. We never know. Bisa sih. We never know. Dan ternyata ketika Lunoxa sudah disaruh di arah Godlet. Tiba-tiba ada hero marksman di arah Godlet. Oh bisa jadi sih. Yang punya area V-efek seperti Matrix. Iya, iya, iya. Bisa tapi menurutku ya itu tipis ya. Tipis chance-nya juga. Paling ya 10% aja. Ini hero-hero Indonesia udah mulai ditutup juga. Ada Jowhead misal kalau mau. Hmm, Jowhead ya? Iya. Oke, untuk possibilities-nya. Tapi memang kalau untuk Araki Hoshi bisa dibilang mereka butuh tipis hero yang bisa memperpanjang lah. Tipis yang supaya ternyata povius yang membuka demonic force. Ada beberapa cancellation atau hambatan yang nanti bisa mereka upayakan gitu. Dan karena sekarang nomornya juga masih terbuka ya buat Araki Hoshi. Edith mungkin bisa jadi salah satu pilihan dari segi banding. Iya benar sih. Karisla, Edith masih ada juga ya. Karena untuk povius sendiri, untuk lini-ini-nya dia berjumpa dengan hero EXP siapapun ya. Ini masih strong banget. Dan lu kayak Esmeralda sekarang udah bukan counter direct-nya dia gitu loh. Enggak kayak dulu ya. Udah bukan seperti yang dulu nih, udah bukan povius yang lama. Jadi memang agak sedikit berbeda nih untuk cara treatment menghadapi si povius ini ya. Ada karakter development dari povius. Karakter development. Tapi jujur ya, kalau ngomongin dari EXP, kita tahu Suarizo ini harus menghadapi orang yang benar-benar menurut aku punya sosok yang spesial, Dairon. Kalau misalnya kenapa aku bilang sosok spesial, Dairon. Dairon, orang yang tidak bisa masuk ke NBL, tidak berada di liga profesional, semenjak dia keluar dari Rebel Detox itu, dia perehat satu season, dia harus grinding di NBL, naik ke NBL, turun lagi ke NBL, sampai akhirnya ngebawa raja dari segala raja di posisi satu kelas semuanya. Iya. Itu sosok yang spesial sih, povius aku. Maksudnya dia tuh gak menyerah gitu ya sama sekali. Iya, dia salah satu sosok yang spesial karena satu season gak bermain, nama tuh bisa hilang loh. Iya. Nama tuh bisa hilang dan kesempatan untuk dia bermain, untuk kualitasnya juga pasti menurun. Udah, udah, udah. Tapi dia udah proof ya untuk sejauh ini di Haldison, mereka potensial menjadi juara, ada Gatot juga yang muncul on. Iya, dan juga Tigreal. Ini gak di-band sama sekali ternyata dan bahkan tidak diambil juga tadi. Wow, ini agak cukup unik draft yang dimiliki dari Trimara Artyosi. Mereka benar-benar ngebuat crowd to break kali ini. Lihat, betapa banyaknya hero yang tidak bisa melakukan dash. Eh, betapa banyak hero yang tidak bisa melakukan dash di RRQ. Hampir empat, kecuali Spear of Alpha. Iya. Iya kan? Iya. Coba lihat. Ternyata dia berani ngebuka. Unik ternyata untuk menjadi salah satu pegangan supaya Skylar bisa bebas. Alright, tapi ini mereka harus harus kayak hati ya. Tertama buat E-early nya sih, aku pengen ngelihat sekarang Wat apakah memang akan bermain agresif dan berani juga. Harus. Ingat, dia punya Lunox. Lunox ini bisa untuk nge-pressure Haritnya. Tapi plus minus ya, level empatnya sekuat banget Lunox tahun Harit. Di bawah level empat, kita sudah melihat contoh kemarin. Ada yang ter-pick off dua kali sebelum level empat. Ya, but like sih, ini dia untuk match pertama kita hari ini. Oke, mampukah sang Dewa United menghentikan jalur kemenangan setengah season untuk RRQ? Atau bakal RRQ? Mendapatkan half champion season ini. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go Trilin Avda. Game pertama untuk Dewa United Esports di hari ini, bakal jadi satu hal yang cukup menentukan. Apalagi kita tahu juga ya, ada yang adanya Gatot, ada yang Popheus. Ini dua hero yang menurutku butuh banget buat momentum mereka sih. Sekali salah loncat aja. Wah itu nguras resourcenya lumayan banget. Sekali salah loncat aja ya. Ini bakal totalitas buat Dewa ya. Melihat battle spell yang mereka bawakan, ada dua revitalize, dua kolam hijau yang dibawakan. Jadi mereka bakal lompat terus-terusan juga di tengah. Sampai spellnya aja mereka gak mau ambil dash ya dari Dewa United. Ini akan membuat mereka mungkin benar-benar mengandalkan dari setiap soul skillsnya untuk main offensive ataupun untuk main defensive nanti. Oke. Dan encourage ya yang dipakai buat si Gatot nih berarti buat Muezza. Iya gimana Muezza ini benar-benar ingin berada di tiga aris depan dan bahkan kondisinya dari Profesor Izzo juga dia akan berada di dalam kondisinya sustained. Lihat revitalize di tangan dirinya dengan full defensive yang ada di tangan dari emblem yang dia miliki. Iya. Dan kalau ngeliat juga ya di sisi topplingnya kita udah ngeliat bagaimana ketika nanti ada Lunox dan juga Tigreal. Tigreal dari seorang hidup mungkin harus lebih berhati-hati lagi ataupun dari susu jinnya. Iya. Kayak Tigreal oke lah dia bisa punya banyak target juga kan. Cuma targetnya ini adalah hero-hero yang tebal. Iya. Dan itu yang harus bisa dihindari atau at least kalau memang targetnya ke hero tebal ini bisa dapetin point kill. Tapi lihat di arah top lane Skylar dia memberikan pressure pada sosok serang Watt. Dan yang mungkin akan diandalkan kali ini ketika adanya Watt dan juga Skylar one by one situation Rinshya sebagai salah satu support system. Ini kita lebih jarang banget dengan sosok dari Angela yang berada di arah midline tentunya. Iya ya udah cukup jarang tapi sekarang kombinasinya dengan Alpha jadi itu cukup powerful. Nanti kalau misalnya udah masuk karena team fight karena ketika menghadapi Popoisya itu yang mereka butuhkan. Iya. Alpha jangka panjang. Kalau menurut aku dia paling power itu kalau misalnya sudah bareng sama sosok seorang high loss di depan sih. Ya udah ada. Ada Angel lah. Revitalize Angel lah bayangkan berapa bebasnya yang lainnya. Cuma yang bisa kita lihat disini dua purify yang sangat di respect oleh Dewa yang ngebuat idok ini agak cukup rendah dari segi inisiannya. Hmm ya tapi Revitalize juga sih ini bakal membantu kalau memang ada all in yang mau dibuat dengan Dewa United ya. Ya mungkin sekarang sih karena dari Daeron juga udah mulai ngebuka posisinya. Apa terobat yang nampaknya disana ada tim masih di tangan dari sosok SoCin. Keep fight kembali tercari dengan Alpha di depan sana diraskelkan. Serang Angel lah buat Sonomuiza berhenti pergerakan dan bangan persepuit di tangan dari sosok SoCin. Double kill di depan mata gak ada jalan untuk bola untuk SoC Rizzo. Kenal lihat disini base yang sangat rendah membuat dia tidak bisa bergerak dan bangan disana. Rey sekeratul maut membuat para pasukan dari team ARRQ mereka mencoba berhasil mereka yang satu tapi Rey. Out of nowhere, calculate dengan Quaid Shadow-nya, berhasil memberikan pressure. Oh, what? Yara toplay, what? Versus Skylar, dengan adanya order pilihan spores, ngelamatin dirinya, atau dia harus tumbang di tangan Skylar? Wah, tapi kita tadi sempat ngeliat ya, bagaimana powerfullnya teamfight dari Araki Hoshi. Namun, kalau ngeliat dari pilihan hero yang dibawakan oleh Dewa United ini juga menarik. Ketika Case, ini kan jadi satu sosok yang punya efek sisi cukup besar. Jadi nanti kalau misalnya E-Dog masuk, menurut aku udah langsung ke counter banget dengan efek sana ini. Ya, pada dua debut tadi ya, buat Dewa. Tapi ini menarik sih, karena kita belum pernah melihat Rins dengan Angela. Kita seling melihat dia memainkan mid yang punya, atau memainkan utility. Dan Tigreal buat E-Dog juga sama Helos, ini baru kita lihat buat Araki Hoshi. Betul, betul. Dan kita akan kembali lagi melihat nih di area toplay ini, yang bisa dibilang untuk memainkan Araki Hoshi mereka udah lumayan mendominasi ini. Wow, enam caster yang bertugas berdua juga araki Hoshi. Apakah kali ini Dewa United akan menampar seluruh caster yang bertugas? Atau bahkan, memang kenyataan pahit ini harus mereka terima? Lakin kita udah pernah ya ditampar ya waktu itu. Sering, sering gak sih? Sering ya? Season ini sering. Season ini sering ya? Tapi itu yang gue suka, adalah membuktikan kalau tim lain, kalau caster ini predisinya itu gak ada bergunanya. Ini benar-benar gue nanya, tapi bahkan ini bisa menjadi sebuah motivasi kalau mereka dari sudut pandang yang berbeda. Betul, betul. Mungkin ngerasanya kayak, ini caster kenapa gak disupport tim gue. Tapi malah menurut gue adalah, jadi motivasi justru. Dan beban untuk tim yang didukung gitu loh. Ya sebenarnya balik lagi fokus ke masing-masing timnya sih. Karena sekarang turtle juga udah mulai muncul kan. Ini turtle yang kedua, dengan eliminasi yang gak berbeda jauh, tapi memang dari arah gue lagi pegang oleh A. Tapi nampaknya kali ini, plus shot! Bidok! Fokus menunjukkan sosok, seorang hayat perusahaan yang hilang begitu saja. Tampak ada visi, semina misi untuk mendapatkan retribusi di stand-up soal disuk. Kepala pasukan yang bisa terlalu besar. Para pasukan dari tim Mararku dan Skylar. Lozoning out terhadap seorang Case. Satu poin kill plus flicker. Membuat looking for wave bomb di tangan dari seorang Watt. Satu-satunya yang bertahan. Lihat para pasukan dari tim Mararku. Mereka fokus terhadap seorang Watt. Mereka gak boleh berpergantian dan dive in! Membuat tim Mararku. Kali ini kemungkinan akan mendapatkan satu buah Turet. Karena lihat para pasukan dari tim Mararku. Mereka memaksa mendapatkan satu buah Turet. Yang terlalu didapatkan plus Sarto. Itu namanya keuntungan yang berlimpah dengan 4 poin kill. Hampir wipe out. Ini terlalu mahal sih. Hampir wipe out dapat alternate di area mid. Ini yang benar-benar krusial banget. Karena berarti untuk area Turet semakin diperluas lagi sama R. K. Hoshi. Nice opening tadi dari e-Dog ya. Ya bagus banget. Itu flicker. Terus juga ada sacred hammer dan impulsion yang dipakai tadi. Nangkep sekaligus. Dan R. K. bahkan mereka mengamankan objektif kembali. Dari dewa belum terlihat adanya mungkin perlawanan. Karena dari itemnya juga ini masih. Hanya mengandalkan Tri dulu di awal. Dan povius. Build lawas ya. Build lama ya. Thunder belt. First item Thunder belt. Karena kemarin kita sudah melihat. Kayak Thunder belt ini lama buat bisa aktif. Sudah belum ya. Dia masih butuh waktu buat ngumpulin stack-stacknya juga. Benar-benar. Dan secara damage pun memang masih cukup minim ya. Dari sisi magical damage. Entah itu dari Vexana ataupun Lunox yang paling glowing man. Yang mungkin akan sedikit membantu nanti bagi sosok frontlinenya. Seperti Dairon dan juga E-Dog yang bisa diridus sedikit. Untuk shieldnya. Tapi E-Dog sudah mulai menggeser lagi para pemain dari Dewa United. Oke ya. Father of Guardiannya menuju ke depan sana. Tapi yang seling-lain menuju kembali ke Saint-Dinence. Oh. Chain of Kill. E-Dog ada lagi jawaban untuk bisa bersaing. Tapi what? Harus melakukan pelakang dan Skylarnya free. Ketika tidak ada nyeluh dan semua-mengalaknya berhasil ke double kill. Oke 4-tap kill. Skylar masih bertahan di depan sana. So Riso. Satu-satunya orang yang mencapai untuk melakukan zoning art. Dapatnya kacau. Karena So Riso juga harus sembang. Meanwhile. Di depan sana. Dua para pasukan raja ini. Memberikan dua pasukan dan dua team fight yang berbeda. Dua-duanya berhasil Nevin. Dengan satu trigger saja ya sebenernya. Yang aku kira ini gak bakal dimakan sama Dewa United. Secara objektif mereka tertinggal. Dan bahkan akhirnya menjawab juga fungsi dari Angela. Yaitu untuk nempel ke arah Skylar. Demonic Force akan langsung ketutup dengan heel dari Angela. Iya. Angela dan bahkan bisa masuk ke Suitsujian kalau memang diperlukan. Iya. Tapi tadi memang nice team fight lagi-lagi ya di sini. Dengan adanya Glorious Pathway yang dibuka. Untuk daerah juga. Membuat team fight wajib buat bisa di initiate. Karena Pofius sudah terlanjur lompat ke depan. Iya Pofius sudah masuk story zone-nya. Tadi aku sempat ngomong juga di belakang Om Wawa. Ketika kita lagi sedang briefing bersama Bang Dika dan kawan-kawan. Pofius ini oke memang power, memang kuat. Tapi Pofius sudah mulai banyak yang tarik tahu gimana cara nge-counternya. Iya, iya, iya. Itu kenapa dia gak masuk lagi list band Om Wawa. Dia lepas dan itu yang berbahaya menurut aku Nevin. Apalagi first pick-end tadi. Iya. Jadi counternya udah langsung bisa semuanya tuh dari segi drafting. Justru malah pasukan RRQ Hoshi itu sengaja ngebuka supaya Pofius dipinggung. Oh iya, iya. Mereka udah siapin nih jawabannya. Dan terbukti memang dari beberapa team fight yang terjadi. Selalu dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang dengan Lord yang sudah mulai muncul juga saat ini Dewa United. Mulai harus mencari cara. Tapi sepertinya untuk kontes bukan jadi jawabannya. Iya, ini mendekat ke Lord pun kayaknya mereka harus respect sih. Mereka gak boleh terlalu maju juga. Karena mereka open, mereka lagi kalah level. Mereka lagi kalah equipment. Udah pasti bakal dipukul mundur juga. Dan RRQ Hoshi mereka bisa dorong ya di lane jauh dengan satu Angela Lorenz. Arti bagian jauh juga. Dan Lord ini akan menjadi Lord cuma-cuma bagi RRQ Hoshi. Karena memang itu dia tadi. Ngode kan juga serba salah. Dan ada yang menarik. Karena Skyler menggunakan wishing lantern. Berarti memang pengen targeting ke front line-nya dulu nih. Betul. Dua hero tebal ya. Zorizo ini dua hero yang memang bakal jadi target. Karena dari tadi kita ngeliat juga target dari Zorizo adalah ke arah Skyler. Dan sekarang seperti RRQ Hoshi. Wow. Dengan 93 persen. 93 persen. Dan disana Sun Tzu Jin akan coba dirasuki. Lesoran Wisha. Tapi sedikit terlambat. Dia tumpam itu saja. Senju kill. Setelah keluarin di depan sana. Skylernya hilang. Para RRQ mereka terburu-buru. Mereka dalam kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Mereka terlalu greedy. Karena Sun Tzu Jin masuk dengan darah seperempat. Tidak bisa dilindungi dengan adanya. Ringe yang walaupun dengan harga. Tapi lihat. Ada satu. Ada dua. Glowing one di tangan DL United. Ya. Gold yang tadinya sudah diunggulkan sampai ke-8 ribu. Ini dipotong di pangkas setengahnya. Hingga 4 ribu saja. Tapi kalau bisa dibilang dengan Lord yang sebenarnya masih berjalan di area atas. RRQ Hoshi terlalu terburu-buru ya Om? Ya sih. Mereka bisa slow push juga. Tapi kalau kita lihat dari replay-nya dulu nih ya. Karena setaku tadi Sun Tzu Jin masuk dia sendirian. Jadi benar-benar dia di all-in juga. Yang lain di belakang memang masih lagi siap-siap juga sih. Jadi tidak sempat untuk bisa melakukan full follow up. Buat aksi yang sedang dilakukan Sun Tzu Jin tadi. Ya ya. Dan ini bagus juga dari DL United. Cara mereka untuk bisa mengeksekusi mereka ketika menemukan celah. Mereka ternyata sudah menyiapkan hal itu juga. Dan itu yang harus mereka persiapkan juga untuk menit-menit selanjutnya. Karena secara team fight secara hero yang mereka bawakan ini bakal powerful banget. Ketika itemnya udah ada. Terutama untuk Loom Roxy-nya dari Watt. Ya ini dia. Yang Watt jelas akan menjadi PR sih. Karena mereka pun udah punya 2 badan kan. Mweza Soriso bukan hero yang mudah ditumbangkan. Membawa battle spell juga revitalized tadi. Jadi banyak waktu yang akan dibuang atau yang bakal dibeli dengan 2 hero tersebut. Dan akan memudahkan nanti buat Watt. Oh.. Masih bisa mundur ke depan belakang. Masih bisa bertahan tapi Watt. Membuat Skylar masih bertahan tapi lihat.. Team fight yang tidak konsisten dari RRQ. Team fight yang greedy dari RRQ. dimanfaatkan dengan baik dan Dewa lagi-lagi mengorek kesalahan alat yang membuatnya menjadi luka. Nyaris ya Skylar bisa di take down tapi udah akhirnya masih selamat memang. Cuma masalahnya ini nih, dari Dewa United akhirnya diberikan space. Pressure yang tadi dikasih terus-menerus malah dilonggarkan. Betul, tapi bukan masalah pressure yang memang udah mulai longgar ya. Tapi masalah dari gold yang sudah mulai terkejar sekarang. Yang tadinya misalnya itemnya mereka kurang tapi ternyata mereka bisa dapetin point kill. Mereka bisa dapetin kemenangan juga. Dan itu berarti untuk di Lord yang ini nih, power dari kedua tim sudah hampir berimbang. Betul sekali. Ditambah lagi kita lihat Ararchus, sekali lagi dia bermain greedy seperti tadi dan dia tidak fokus dengan apa yang dia coba dapatkan. Ini kemungkinan besar Dewa akan dapetin Lord dan chance untuk Dewa bisa comeback langsung menjadi 50%. Sekarang masih 20%. Oke, oke. Dan ini yang bakal jadi penentuannya ya, siapakah yang akan ngebuka untuk teamfight-nya terlebih dahulu. Karena ketika bermain di area sempit, dua-duanya punya keuntungan. Apalagi kalau misalnya ada Gatot nih ya. Satu kali lompatan, lima pemain. Bisa benar-benar terjebak. Dan dengan banyaknya kolam tadi, itu diterbukti di bagian bottom lane. Teamfight-nya jadi panjang banget bagi Dewa United. Ya, Dewa mereka bermain untuk hero-hero yang sustain ya. Bisa menerima damage juga. Jadi begitu semua source kill habis dari Archi Hoshi, disanalah waktu yang tepat. Hayabusa masuk, Lunox masuk. Oke, mereka udah mulai fokus sih harus di mana Lunox-nya. Dari tadi yang nge-deal damage Lunox disana. Free dari Lu, super awat. Tadi di tempat sana Muesa. Dengan membuka badan Dairon. Damage sedikit-damage sedikit pokingan. Dia membuat dia sakratul maut. Dan akan nanti Rinches yang masuk ke arah Dairon itu membuat chance Dewa bisa dapetin Susucin dan juga Skylar. Yang dicari adalah Dairon-nya sekarang. Rinches-nya nge-following up. Susucin dan Skylar gak punya power hard guard disana. Ya, ya, itu yang bakal coba untuk dihabisin dulu seluruh resource yang dimiliki Learki Hoshi. Tapi Dairon, makasih aku tumpah aja ke bagian depan. Tapi nampaknya, lihat disana. Para pasukan dari tim para Archi. Mereka mencangguh mau mencari di mana Ray pernah ada. So, Riso. Suriga-nya yang bagus dapatkan zero kill. Terus dikeluarkan. Retribution dari Ray. What a Retribution. Berhasil mendapatkan double kill. Sekalian depan sana harus ditumpahkan. Dengan tiran ini sekalian hanya tersisaan Rinship. Mereka harus menunggu ke arah belakang. What a play from Retribution. Tapi nampaknya, hurray kali ini. Udah mulai harus fokus terhadap arpa buff. Didapatkan dengan sangat baik Sutsujin untuk mendukar belakang. Coba untuk adanya bertahan dengan Spirit of Alpha. Tapi hard guard yang tidak bisa dipungkiri. Membuat Sutsujin sangat kuat. Sorry, Riso. What are you doing? Ya, ya, ya. Dia tahu dia gak bisa untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Mendapatkan Sutsujin ada baiknya. Dia mundur dan recall. Ya, hanya ditukarkan dengan beberapa waktu saja sih. Sebenarnya untuk mendapatkan ke arah Inarturette. Tapi secara item gimana Om? Secara item sudah mulai mengejar ya. Jelas buat Dewa juga. Kalau kita melihat item buat si Ray sendiri ini sudah hampir jadi di item yang keempat. Dan dengan adanya BOD dan juga Malvic Roar. Ini jelasnya sudah sakit banget tadi. Damage yang bakal diberikan. Untuk Shadow Kill-nya. Dan jangan lupakan. Quote Shadow yang bisa masuk tadi. Atau Shadow Kill yang dipakainya. Karena cukup dekat dengan Lord. Jadi dia bisa untuk mencet Retribution-nya. Karena kan nyember juga nyambung ke belakang. Oh iya benar. Dan dari Dewa United memang untuk item prioritasnya bagi damage dealernya emang penetrasi banget nih. Glowing One, Divine Glaive jadi item utama untuk Lunox dan juga Vexana-nya. Dan itu akan jadi bahaya sepertinya buat R.Q Hoshi. Terutama sisi frontlinenya. Tadi kita sempat melihat. Ido membuka konsil. Tapi ternyata posisinya gak tepat. Akhirnya dia harus balik lagi. Balik lagi membuka Infusion. Dan sayangnya ya tadi. Ray tetap bisa mendapatkan Shadow Kill-nya. Dia gak terjebak sama sekali. Dan ini yang membuat R.Q Hoshi harus jauh lebih berhati-hati lagi. Jadi udah mulai imbang sebenarnya sih. Jadi yang tadinya unggul jauh. Sampai 8.000 gol tadi. Ya udah mulai. Udah hampir sama sekarang. Dan tinggal siapa yang lebih rapi nih akhirnya nih. Peraduannya sekarang. Aku ngeliat. Kayaknya Skylar gak boleh keluar lagi sih. Seperti tadi. Biarkan mereka teamfight front two back-nya pelan-pelan. Bermainan sama-sama poking. Untuk masalah eksekusi. Ini kondisinya Skylar tuh punya power. Yang bisa dibilang planking. Dibandingkan ke arah pasukan dari anak dewa. Mungkin dia harus bisa mainkan itu. Karena Awad sekalipun dia punya power sangat besar sekarang. Dengan damage yang udah menuju ke arah Blood Wings. Dia ya single target. Dia single target. Dia adalah one way ticket gitu loh. Tapi sama-sama kalau kita bicara soal main front two back ya. Jelas dewa sangat sustain. Dua revitalize. Dua yang sangat mengganggu juga. Dan bahkan kadang-kadang Hayabusa bisa tiba-tiba masuk. Untuk nyicil HP-nya lawan. Ini untung aja ya. Dari Ray ini. Karena tadi awal Arlinya kalah. Dia gak punya Skypistar. Kalau dia udah punya Skypistar. Udah gue pastikan tadi teamfight yang kedua wipeout. Iya. Pasti wipeout. Bener-bener. Karena potensialnya besar-bener untuk Ray 714 dari segi KDA. Ini berapa banyak persentasenya kan. Kita lihat kalau dia buat Skypistar. Untungnya Arlinya kalah. Dan ini 100% teamfight participation. Seluruh Bang Oji. Untuk Dewa United semuanya ada di tangan Ray. Empat asis karena ada di sana juga. Jadi untuk Lord Kali ini. Nah HRQ Hoshi. Siapa yang harus mereka targetin dulu om dari Dewa United? Wah menurutku mereka tinggal. Jangan maju sih. Bukan mereka yang buka. Lebih mereka yang nunggu aja gitu loh. Karena bicara soal teamfight participation. Buat Dewa sendiri. Mereka ini mainnya selalu kumpul 5. Kumpul 4. Dan itu yang kelihatan kan dari KDA mereka. Semuanya 10, 11. Oh iya. Dan kita bakal melihat juga. Dengan posisi dari strongwatch. Yang sebenarnya udah lumayan bebas buat sekarang. Tinggal gimana timing. Oke timingnya karena Sujin disana. Heartgut udah mulai masuk. Tapi Skylar menjadi fokus utama. Dia telah dikeluarkan. Hidup terlalu sakit. Tapi nampaknya daerah harus tumang. Menjadi suatu baru. Dan chat terbut tercari. Haral Q Hoshi. Lihat. Sang Raja udah mulai rontok. Para istananya. Ada tersisa 2 pemain saja. Dan Skylar. Dan juga sosok seorang Rizia. Yang bisa menyelamatkan mereka. Lagi-lagi. Dihancurkan. Dirontokkan. Dan Dewa. Benar-benar menjadi satu. Polisi tidur terakhir. Yang mengandung jalurnya. Haral Q menjadi up champion. Oke. Lord Reinhance-nya cukup mahal. Bagi Dewa United. Tidak ada di tangan mereka. Dan hanya misalkan 2 prejudice saja. Memang Skylar masih bebas. Tapi ini tetap jadi lampu merah. Yang sangat terang sih. Buat R.Q Hoshi. Karena mereka harus mulai fokus. Secara defensif buat sekarang. Apalagi team fight. Yang secara terus menerus kita lihat. Ini selalu dimenangkan dengan Dewa. Selalu. Sejak menit yang ke-8 tadi. Betul. Setuju. Sejak satu momen yang didapatkan dengan mereka juga. Jadi ya. R.Q Hoshi. Mereka harus bisa menemukan sedikit solusi. At least kalau memang mereka mau coba buat main front to back ya. Ya. Kayaknya mereka udah gak boleh nunggu lagi sih. Tadi aku kan bilangnya mereka harus nunggu nih. Kalau mau start di Lord-nya. Tapi karena udah gak ada Lord-nya. Mereka harus start duluan. Ya ya. Apalagi mereka dalam mode defensif ya. Dan Lord yang bakal langsung jump in ke bagian dalam. Ini bisa menjadi masalah. Jump in ke arah dalam. Menjadi semua masalah. Tapi nampaknya masih ada pace itu yang bisa diselamatkan ke depan sana. Terpasukan dari tim R.R.Q. Di arah top lane. Mereka harus clear juga. Dan Sorizo gak boleh masuk sembarangan. Karena dia adalah salah satu distriksion yang bisa dihadapi oleh tim Dewa. Satu-satunya distriksion yang ngebuat tim R.R.Q pecah fokus. Kalau misalnya Sorizo terlalu di ini. Itu berbahaya banget. Karena Sorizo hilang. Mereka udah gak worry lagi untuk siapa yang akan mereka makan di depannya. Ya. Soalnya meninannya memang cukup bergantian ya. Dari tiga lane yang berbeda. Kali ini mereka baru bisa ngedapetin satu base threat saja. Dan iduk. Yang tadi sempat ngebuka konsilnya udah langsung dihambat. Di bagian depan gak boleh berdekatan dengan para pemain Dewa United. 8.000 dibayar. Lunas plus mereka mengunggul hingga 1.000 sekarang. Yang tanya ditekan ya. Malah duluan dapetin loh base threat. Iya ya. Buat Dewa juga. Dan banyak wishing lantern ya. Kalau kita lihat itu ada di Vexana, ada di Lunas juga. Ya karena mereka berhadapan dengan hero-hero yang tebal. Dan kita belum melihat akhirnya daerahnya bisa efektif dan efisien sekarang. Karena ini udah masuk ke dalam ranah milik Lunox. Damans yang diberikan dari Lunox juga jelas akan sangat berasa untuk hero yang tebal. Nah Om. Kan dari tadi kita melihat ya Skylar ini menjadi salah satu penggawai yang dirasuki oleh Rinch ya. Dengan heart guard-nya. Iya. Tapi kali ini kan pakai fleeting time. Kenapa gak coba di Su Sujin. Biarkan depannya dirontokin sama Su Sujin. Skylernya gak keluar dulu. Nanti Skylernya akan keluar. Oh jadi eksekutornya di Skylar ya. Ada dua heart guard jatuhnya nanti. Karena fleeting time-nya aktif sebagai asis. Dan satu team fight panjang. Satu team fight panjang Su Sujin. Jadi penggawai yang di depannya. Iya sih mungkin itu jadi masalah dari tadi. Coba-coba maksudnya. Coba ya. Karena dari tadi Rinch ya ketika masuk ke arah Skylar belum ada asis yang keluar. Iya dan kita melihat R.Q Hoshi dalam satu team fight. Ya udah langsung selesai gitu aja. Bukan gak ada tarik ulur yang sebenarnya kita harapkan juga. Di setiap team fight yang bisa saja mereka berikan. Dengan adanya Angela. Dengan adanya Tigreal juga. Dan perputusan para purple buff. Ini bisa jadi satu trigger loh untuk sebuah team fight. Oke. Rigger team fight. Kalau bisa diambil dan ternyata Rui. Kali ini mendapatkan purple buff. Dan membuat para pasukan dari tim Arar Q. Mereka benar-benar berada di kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Satu-satunya yang bisa mereka miliki adalah. Gimana caranya mereka nge-clear lane. Management laning dulu. Untuk bisa sustain dan team fight di arah Lord. Karena kalau mereka gak benarin laningnya. Kalau team fight kali ini kalah juga. One straight boost ada di depan mata. Sangat positif. Di depan mata. Ini soalnya mereka juga belum punya jawaban pasti buat Hayabusa ya. Quad Shadownya yang memang bisa ngedance terus-terusan. Mancing source kill. Dan bahkan membingungkan juga siapa yang bakal di targetkan nanti buat si Ray. Karena buat tangkap Ray kan butuh banyak source. Belum lagi buat tangkap Lunox juga. Oh iya itu ada dua damage doer yang memang harus jadi target nih. Dan untuk Arar Q. Sebenarnya mereka punya advantage sih dengan adanya Angela. Adanya Rince. Ini yang membuat mereka juga bisa mengendalikan lah laningnya dengan cukup baik. Berbeda dengan Dewa United yang akan mengandalkan ke arah seorang nih. Cuma masalahnya menurutnya sudah mulai kehilangan sampai setengah darah. Lihat Sutsujin. Selalu menjadi orang yang dipoking. Dia selalu dihajar abis-abisan. Supaya tidak ada hard cut disana untuk dirinya. Dan lihat akan muncul karena flakat. Sutsujin harus tumbang. Dan itu dia target utama mereka. Sutsujin. Bersama dengan kehilangan seseorang. Ido Xenokil telah keluar dan ikar belakang. Berbagi dengan banyak. Tapi Skylar tidak akan bisa bertahan. Kalau tidak ada hard cut. Depak sana. Skylar dirasuki oleh seorang Rince. Damaskan terlalu sakit oleh Sonsorizo. Flicker for defensive dan bakat. Ini pejara untuk sang Raja. Di depan mata mereka tersisa Ido dan juga Rince. Dan untuk bisa kembali lagi ke line up. Dan butuh 30 detik. Dan game yang pertama. Di tangan dari tim Dewa. Langsung punggung secara base ya. Gak melihat apa yang terjadi. Dan bakat disitu. Re-intribution. What a epic comeback. From Dewa United. 8000 gold difference. Gak ada urusan. Comeback. Dan bakat menang. RRQ. Kali ini keuntungan mereka di game yang pertama. Mereka lepaskan ke Dewa United. Menunjukkan kualitas permainan mereka. Dan take the game one. Wow. Menampat lagi. Seluruh ekspektasi. Para caster. Di game yang pertama karena Dewa United. Berhasil menonton semua team fight yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Dengan cukup berlapis. Dengan cukup bersih. Selalu hanya menyusahkan scroller. Dan jujur. Last moment. Coba untuk menungguan split push dari seorang Prince. Ini namanya gak berhasil. Karena pada akhirnya. Tidak ada hardguard yang terbuka untuk memperpanjang team fight mereka. Ya. Karena ini ada beberapa. Memang mungkin untuk hero-hero yang cukup debut juga ya. Memangnya debutnya buat RRQ Hoshi. Tapi Dewa menunjukkan kelas mereka juga. Bahwa mereka bukanlah team yang muda untuk di kalahkan. Devisit dengan angka 28 ribu gold. Bukanlah halangan. Untuk bisa langsung di kalahkan. Karena sangat sulit untuk bisa naik. Ada fake sana dengan efek dan ifanya. Ya. Masih ada juga dua revitalize yang harus di hadapi. Masih ada Lundox yang jadi dengan kaya busa yang jadi. Dan bakal lihat. Bukan hanya heavy cc menurut aku. Tapi posisinya kuat. Lihat gak? Kuat posisinya dia selalu gak berani kebuka badan. Semenjak dia kalah sama Skylar. Dia tahu dia gak harus berhadapan sama Skylar. Dia cuma nge-deliver damage aja. Biarin Skylernya digagua bersoriso. Biarin aja para pasukan dari tim RRQ Skylernya gak cakap nge-deliver damage. Depannya udah pasti rontok sama Lundox. Dari Lundox lahir. Dia adalah think killer om apa. Betul. Dan gak ada yang nge-nge-nge Lundox di awal tadi. Sebelum sampai ke level 4. Lundoxnya benar-benar udah 1v1 aja. Ya. Dan ini dia. Mungkin yang tadi kita sempat bilang di dalam pregame. Dimana awat permainan agresifnya. Dimana awat permainan pintarnya. Tapi ternyata dia gak butuh agresif. Di dalam leaning face. Dia cuma butuh apa? Dia butuh menang di tautified. Dengan kondisi dia tidak terlihat sama sekali. Lundox yang benar-benar mengerikan sih. Memang di game pertama kita. Dan nanti kita bakal melihat juga ya. Apa saja yang sebenarnya udah mulai diamankan nih. Oleh kedua belah tim. Karena RRQ Skylernya dengan keuntungan. Privilege. Mereka udah punya banyak banget di awal. Jauh banget. 8000 gold itemnya udah oke. Tapi secara team fight. Ini di kalahin banget. Dikaunter banget misalnya. Karena itu dia heavy music. Kena fear. Kena taunting unbreakable-nya. Gatot kaca. Apa karena mereka terlalu terburu-buru juga? Ya aku laku ngeliatnya lebih ke arah greedy sih. Lebih ke arah keburu-buru. Karena mereka targeting mereka jadi gak fokus gitu loh. Tapi itu sering gak sih kita lihat greedy kalau udah unggul juga? Iya betul. Tapi untuk mau menjadi half champion. Dengan ada kondisi seperti ini tuh gak bisa. Kalau dia masih mau jadi target half champion. Tapi kalau mereka gak target half champion gak masalah. Karena dari tadi yang kita bahas adalah target mereka sebagai half champion season. Betul. Gatot. Dan jawaban ke Rappofius ini ternyata hanya bisa menjawab di arah early game saja. Dan kita bakal melihat juga untuk player highlights. Kita melihat komen ini. Ketika lordnya masih jalan kan sebenarnya di atas. Ini udah di menit ke 8.50 berarti ya tadi ya. Semua yang dibangun dengan R.K. Hoshi langsung pecah. Pecahnya ada di sini momennya. Iya, iya. Satu kesempatan. Dibalikan semuanya. Tiba-tiba luatnya dapet double kill. Dan usaha-usaha lain yang dilakukan R.K. Hoshi juga langsung seakan-akan terpatahkan semuanya. Gila. Ini comeback yang sangat manis sih menurut aku dari para pesekan anak dewa. Susu Jin-nya bener-bener free. Hard cardnya ke arah Skylar di sana. Padahal kondisinya menurut aku. Hard card ini harusnya di Susu Jin-nya lihat Skylar-nya aja. Ketika dia dalam kondisi team fight. Ini emas gak tersentuh sama sekali loh. Iya. Sayang. Kenapa gak di Susu Jin-nya dia sangat membutuhkan darah itu. Dan tentunya FVP-nya. Langsung kemana Super Awas Super Yadi. Wow itu dia. Dengan lunaks yang luar biasa. Kada yang ada yang 6, 2, 7. Dan damage-nya emang pasti udah gak main-main. Dan secara game. Selama game-nya berjalan aku ngeliat posisi dia yang bebas banget. Emang dua kali ke pick off. Tapi ketika ada di arah team fight nih ya. Masuk team fight yang bener-bener kursi. Dia gak ada di bagian yang lain belakang. Tapi damage-nya bisa terlihat dengan baik. Iya apalagi sesuai bekerganya dia kan. Gak usah dengerin nih yang lain nih. Yang penting gue menang ya. Menang gamenya. Gak usah dengerin. Oke. Mungkin banyak yang bertanya bang kenapa gak Mueza bang? Kenapa gak Mueza? Karena gini loh. Mueza tadi itu baru ngebuka ketika dia tau pokingan depannya. Ya. Pack sana itu bener-bener nge-poking karena Susu Jin. Awat disana. Spear of a for defensive. Dan baru Mueza disitu masuk. Kalau Mueza dari tadi masuk sendirian gak ada apa-apa. Itu gak bakal berguna. Dari liat ke belakang Susu Jin kali ini. Kalau dia gak ada awat. Gak ada case. Susu Jin ini malah kuat kan. Iya. Makanya semenjak ini gak berhasil. Mereka ubah template gameplaynya. Mereka boxing Susu Jin dulu. Mereka bikin Susu Jin sekarang. Baru disitu Mueza masuk dengan nikmat. Iya. Kalau gak dia masuk dulu. Akinilah kenapa aku bilang. Mueza tulis untuk bisa mendapatkan MTV tadi. Betul-betul. Dan sepertinya ini para dari Ray juga cukup besar ya. Karena akhirnya dia bisa ngasih trade yang lumayan simbang. Dia sempat dapetin ke arah Susu Jinnya juga. Tapi di momen team fight di menit yang ke-6. Ini masih dipegang sama Arash juga banget sih. Masih-masih. Ini sampai menit ke-8 apakah tadi ya. Itu benchmarknya kita juga. Tapi sebenarnya udah mulai kelihatan ada potensi. Kalau dari Dewanya bisa menang ya. Karena banyaknya waktu yang bisa dibeli juga dengan Dewa sendiri. Jadi kelihatan bagaimana dua battlespell Revitalash yang dibawakan. Ini punya hasil yang maksimal. Dan jangan lupakan ada satu Lord juga yang tercuri tadi. Jadi di dapetin dengan Ray berkat Shadow Guild dan juga Retribution. Itu ya menit yang ke-12. Ngeliat dari segi power team fightnya. Menurut aku ini kebantu sama itemnya juga sih Om. Kayak Going One, Wishing Lantern. Itu udah langsung menutup potensial warna yang tebel-tebel banget dari Arashio Hoshi. Ya beli. Sini kita akan lihat lagi segini kan. Ya hanteng kan. Baru gak bisa masuk kalau udah mulai sekarang gitu. Itulah perannya Kay sama Awat. Poking-poking tipis-tipis aja. Karena pattern yang dilakukan Rinz ya dari tadi masuknya ke Arashio Hoshi. Susu Jinnya dilepaskan. Dan ini Rinz juga-juga terlambat ya. Dia masih pengen coba untuk ya udah split push dulu pokos di area top lane. Tapi ternyata gak sekuat itu untuk bisa menghadapi damage yang udah sebanyak ini. Karena udah seimbang paksinya. Dua damage dealer juga ya. Kalau misalnya masih gak terlalu seimbang paksinya. Gak usah denger kata orang. Gak usah denger kata orang. Kalau Awat memang udah gak bisa bersinar. Gak usah denger kata orang. Awat udah gak bisa naik down. Tapi ternyata Awat membuktikan. Super Awat Supriyadin. Nama Super yang dilekatkan. Bukan karena dirinya sendiri tapi karena orang lain. Ya emang udah jadi anak dewa ya. 17-14 di segi eliminasi objektif yang akhirnya udah mulai diunggulkan ketika masuk ke di atas menit 12. Ketika masuk ke arah lordnya juga ya Om. Lumayan nih tapi ya. Lihat bagaimana dari dewa juga mereka lumayan tertindas loh di early game. Tapi hanya ada dua turtle ternyata yang didapatkan oleh masing-masing tim ini. Atau bisa spawn di game tadi dan jatuh ke R.K. Hoshi. Dari emblem setnya ini safety banget buat dewanya. Mereka main di belakang kayak Ray cuma terpik off sekali. Kuat cuma terpik off dua kali. Karena tanpa single target lock juga. Ini membuat R.K. Hoshi memang susah buat team fight-nya. Betul. Mereka bisa menang early. Mid late game-nya gak ada yang bisa nangkap kalau jadi dewa United. Dan spell-nya juga sih Om. Ini menarik banget gitu kan. Dua purify, dua revitalize. Betul. Jadi apapun yang pengen coba untuk dibuka bisa ditutup dengan purify dan bisa di-hold lebih lama lagi dengan revitalize. Dan tadi kalau kita lihat yang terakhir mereka tidak pulang. Mereka bareng jalan di tengah nge-heal-nya pakai revitalize. Bener. Bisa dimanfaatin di situ ya? Bisa. Tuh, dan ini dia untuk Rage Guy by UBS Gold. Ada Skylar dengan 795 GPM. Tapi ngomongin damage deal. Ini ternyata memang harus jatuh ke tangan seorang case. Ya karena case yang ngebuka seluruh pokingan yang tadi kita sempat bahas. Memang ya tidak dapat point kill pasti ya. Cuma om, meledak-meledak damage dari Vexana. Terrify-nya belum. Aeternal Guard-nya belum. Semuanya. Semuanya. Semuanya sedikit demi sedikit itu lama-lama menjadi bukit. Wah, tapi pencah di pencah di pencah ke-8 itu kan. Oh iya. Pencah di pencah ke-8 udah mulai langsung ke atas ke atas ke atas dan akhirnya dewa mereka unggul sedikit juga. Tapi kalau kita bicara soal draft-nya juga tadi munculnya yang jelasin ini sebenarnya cukup mengagetkan juga sih. Karena ada hero dari Rinscan yang masih tersedia tadi. Ada Aurora yang bisa menghentikan laju lompatan dari Povius misal. Ya. Benar-benar. Jadi memang banyak banget yang akhirnya bisa tangkap sosok Povius-nya. Tapi ya pada akhirnya ketika kita ngomongin team fight 5 lawan 5 ini jadi beda cerita apalagi di arah late game. Dan ini yang harus mulai.